KHAN adalah nama dari versi ekspor sistem pertahan rudal balistik Bora buatan Roketsan Turki, di mana dikabarkan Indonesia dan Roketsan telah menandatangani kontrak kesepakatan untuk pengadaan alutsista ini di sela-sela acara pameran Indo Defense 2 sampai 5 November tahun 2022 lalu. Disebutkan bahwa Roketsan akan mengembangkan sistem pertahanan udara berlapis untuk Indonesia. Dengan pengalaman Roketsan membangun sistem rudal balistik untuk pertahanan Turki seperti Hisar dan Sipar, Roketsan kini juga dikabarkan akan mengembangkan sistem pertahanan udara yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia dan akan dinamai Trisula, dan ini sekaligus menjadikan Indonesia sebagai negara operator sistem rudal KHAN pertama di luar Turki. Meski begitu, belum banyak informasi yang beredar atau informasi resmi yang dirilis dari Kementerian Pertahanan Indonesia tentang seperti apa nantinya spesifikasi yang akan dikembangkan Roketsan untuk militer Indonesia. Walau begitu admin yakin jika rudal ini bukanlah rudal kaleng-kaleng dan rudal ini mempunyai daya hancur yang cukup dahsyat serta akurasi tinggi, jika mengingat reputasi alutsista Turki yang sudah terbukti di medan tempur. Jika dikutip dari situs resmi Roketsan, disana disebutkan bahwa rudal KHAN dapat diluncurkan melalui platform MBRL atau Multibarrel Rocket Launcher 8x8 yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Selain MBRL, rudal KHAN juga dapat diluncurkan dari platform kendaraan beroda taktis lainnya dengan antarmuka yang kompatibel dengan integrasi. Masih dari sumber yang sama yakni rocketsan.com.tr, disana disebutkan bahwa spesifikasi teknis dari rudal KHAN mempunyai diameter 610 mm dengan bobot 2.500 kg dengan daya jangkau 80-280 km dengan pemandu sistem GPS, GLONASS, dan INS. Adapun kontrol dari rudal tersebut, menggunakan kontrol aerodinamis dengan sistem aktuasi elektromekanis, dan jenis propelan menggunakan komposit padat, jenis hulu ledak, ledakan berkekuatan besar, dengan berat hulu ledak 470 kg, jenis sekering, titik detonasi dan kedekatan serta akurasi 10 meter. Nah bagaimana menurut kalian tentang kabar tersebut? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian penyuka seputar dunia militer, like, komen, dan subscribe channel ini jika berkenan, dan terima kasih telah menonton video ini.